Pemirsa lima provinsi di Indonesia berhasil keluar dari jeratan desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Kelima provinsi itu adalah daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kepulauan Bangka Belitung. Banyak desa di Republik Indonesia naik kelas sejak beberapa tahun terakhir. Menurut data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, pada tahun 2015, desa mandiri hanya 174 desa. Namun pada tahun 2023, telah mencapai lebih dari 11.400 desa mandiri. Sedangkan desa maju dari sekitar 3.600 desa, kini menjadi sekitar 23.000 desa maju. Untuk desa berkembang, dari hampir 23.000 desa, saat ini menjadi hampir 30.000 desa. Kondisi ini diikuti dengan berkurangnya desa tertinggal. Dari sekitar 33.500 desa, menjadi lebih dari 7.100 desa. Hal tersebut juga diikuti dengan desa sangat tertinggal. Dari tahun 2015, sekitar 13.400 desa, kini menjadi hampir 5.000 desa sangat tertinggal di tahun 2023. Provinsi Daerah Istiwiwa Yogyakarta pada tahun 2023 ini telah mengantarkan seluruh desa menjadi desa yang mandiri dan maju. Dengan tidak terdapat lagi desa yang berkembang, bahkan desa yang tertinggal dan sangat tertinggal. Bahkan di tahun 2020, Provinsi Daerah Istiwiwa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang pertama yang telah terbebas dari desa yang sangat tertinggal dan tertinggal. Tentu ini sebuah prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Provinsi Daerah Istiwiwa Yogyakarta. Status desa sangat tertinggal hingga desa mandiri dikategorikan berdasarkan indeks desa membangun sesuai implementasi Undang-Undang Desa. Indeks desa membangun memuat beberapa indikator meliputi ketahanan pangan, ketahanan sosial, dan ketahanan lingkungan. Sebuah desa diklasifikasikan sangat tertinggal jika IDM kurang dari 0,49. Sementara desa tertinggal dikategorikan dengan nilai IDM 0,49 hingga 0,59. Sedangkan desa berkembang dikategorikan dengan nilai IDM 0,59 hingga 0,70. Desa maju dengan IDM 0,70 hingga 0,81. Dan desa mandiri dengan indeks desa membangun di atas 0,81.